Yo friends, welcome back to Friends Sanjaya Channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Racun baru Jujur friends, gue baru-baru ini Keracunan dengan yang namanya Urban Toys Gara-gara kepameran biasalah Racun itu ada dimana-mana friends, gak kuat Akhirnya gue nyobain beli satu Ya, gue beli ini karena ini Behind produknya adalah Kenny's Work Siapa coba yang gak kenal video friends? Kalau gue salah dia artis asal Hong Kong Udah dikenal sebagai desainer Urban Toys Yang hasil karyanya itu keren-keren Nah, si Kenny's Work ini ya Salah satu karyanya itu Molly Dan ini, oke Dikasih tema atau tagline-nya itu Mega Space Molly Soft Drink Memang kalau Urban Toys itu ya Dia tuh konsepnya selalu yang lucu-lucu Yang cute-cute Anti-mainstream Makanya biasa kolektornya juga ya Gak main-main Kebanyakan artis Setau gue BTS pada koleksi juga Yang menarik karena ini tuh Gacha Seperti yang kita tahu Ada ediksi tersendiri dari sistem Gacha Ya, ini Soft Drink Dan gue gak tahu isinya apa Oke, antara Mojito Ini warna hijau, lucu ya Ini bahasa kerennya Urban Toys Bahasa tradisionalnya Kempis Buat anak SD minum, Res Kemudian ada Blue Hawaii Dia warna biru Kemudian ada Pink Lady Dia warna pink ya Kemudian ada Manhattan Dia agak merah sama kuning Kemudian ada Demoy Moskov Mule Ini agak Ini apa? Ini agak Magenta gitu ya Kemudian yang hitam Angel Kiss Dan yang terakhir ini, Friends Yang Secret Katanya kalau bisa dapet yang Secret Harganya bisa melamung tinggi Coy Biasalah Sistem Gacha-Gacha gini Kalau dapet yang semakin rare Yang semakin limited Itu harganya bisa naik, Friends Di marketnya Semoga tangan gue hari ini bau, Coy Eh, jangan bau deh Yang wangi, Men Ya, sehingga bisa dapet yang Secret Ini yang ukurannya 400% Itu artinya dia Lumayan gede, Friends Enggak terlalu kecil Langsung kita unboxing Karena unboxing ini Kerikmatan yang hakiki Sayang, Coy, Unboxing-nya Karena memang kalau Urban Toys begini ya Yang dijual itu Desainnya, Friends Art-nya Makanya dari packaging-nya pun Dia itu udah bener-bener dipikirkan Secara visual art-nya Bukannya gue gak tau gini Jangan-jangan pecinta Urban Toys Menangis melihat cara gue unboxing Nah, ini harganya Kalau gue gak salah ya 3,5 jutaan, Friends Buat yang pengen beli Kalian bisa klik link di deskripsi Atau follow Instagram-nya Popmart Dari scale yang paling kecil Sampai scale yang paling besar Dia ada, Friends Nah, atasnya Yah Hijinai Yah Space Molly Canis work Makanya kalau kalian jago ngedesain Itu berkarya aja, Friends Posting karya kalian di Instagram Di Youtube Di media sosial lainnya Ya Siapa tau Ada yang nyantol Kemudian desain kalian Karya kalian itu bisa menghasilkan Uang, Friends Sama kayak si Canis work ini, Friends Ya Beuh Semoga yang secret, coy Dalamnya Ya, sebelum kita buka Kita lihat dulu Kita dikasih kayak semacam Oh, ini tebal banget, ya Ini kayaknya semacam Certificate gitu, Friends Kalau di stage 2, ya Nah, ini Dia Amplop Oke Depannya Mega Mega Space Molly Amplopnya itu Bahannya unik, Friends Ya, jadi Dia itu agak Apa ya Enggak terlalu mengkilap Enggak terlalu licin Tapi Ini enak Ini kebayang Kalau color pakai bahan gini Enak, Friends Adam, coy Dia enggak ditempel Lakban Jadi dia cuma diselipin doang Supaya mapnya ini Enggak rusak Karena mapnya bagus banget, coy Nah, oh dalemnya Oh Ya Pertama Kita dikasih kayak semacam Nah, bener kan Ini Certificate-nya, Friends Ada hologramnya Ini ada Mega Space Molly-nya Warna emas Ya, ini kayak semacam Space gitu kan Luar angkasa Si Molly-nya itu Jadi astronot, Friends Coba minuman soft drink Jadi Urban Toys itu Butuh kreativitas Yang sangat luar biasa, Friends Kemudian Ya Langsung ketauan dong Ini gue dapet Mojito, Friends Enggak tahu ya Apakah cocok sesuai Antara manual book-nya Sama dalemnya, Friends Ini Mojito Oke, ini ada keterang-keterangannya Ya, terakhir adalah Wah Lucu ya Ya kan Yang namanya Urban Toys Dia lebih mengedepankan art-nya Makanya dikasih perintilan-perintilan Beginianya pun juga Art banget, Friends Jadi bahannya kayak apa ya Ini kayak Mika, Friends Ya, ini kayaknya Mojito deh Kayaknya deh ya Kayak Mojito, Friends Pilih gue nih Kita buka Nah Oke Dia Dalemnya seperti ini Ternyata Dia pakai Blister, Friends Gue suka heran ya Karena bagi gue ya Bagi gue ya Collector statue Collector action figure Dalam otak gue Mainan yang eksklusif Mainan yang prestige itu Kalau dibungkus Pakai styrofoam, Friends Jadi kayak tebel gitu ya Tapi ternyata Urban Toys Memang kebanyakan Dia packaging-nya itu Pakai Blister-blister begini, Friends Sama kayak mainan-mainan PVC animal gitu, Coy Ya, gak tau kenapa deh Kalau dibilang global warming sih Ya, styrofoam global warming Tapi plastik begini juga global warming ya Karena gue gak suka Kalau plastik begini tuh ya Lama-lama dia bisa menguning, Friends Dimakan usia Nah, kita buka Oke 3,5 juta, Coy Beginian doang Iya, beginian doang, Men Kadang-kadang ya Urban Toys itu Pas kita unboxing Beginian doang Iya, memang beginian doang Karena selain kali Mainan-mainan yang mahal Yang art gitu ya Dia tuh gak banyak neko-neko Gak banyak macem-macem Gak banyak perintil-perintil Enggak, Friends Mainannya cuma gini doang Ya Udah Gini doang Dalamnya ini dikasih silica gel Pop Mart Supaya kalau lama-lama Dia gak menguning, Friends Ya Ternyata Tangan gue hari ini bau Kita dikasihnya Dapetnya yang Mojito Coy Gak apa-apa Kita bakalan cek Kualitinya kayak apa, Friends Oke Ini senjatanya, Friends Ya By the way Buat kalian yang Komen menang-mening Ini Maaf Bukan kau menang-mening, Friends Tuh, kan Ya Ini senjatanya Si Molly Dan dia tuh bahannya plastik Nih, gue kasih informasi, Friends Buat beberapa orang Dan setau gue di Indonesia Cukup banyak komunitas Ya Kolektor-kolektor Yang suka dengan mainan Yang berbahan dasar Plastik, Friends Itu di Jepang Sampai ada Kebudayaannya Dan ada komunitas Yang namanya Aduh, namanya apa ya Wah Pokoknya Pecinta plastik itu ada, Friends Lihat, gue nganggitit Gimana caranya ya Plastik itu bisa jadi Warna hijau gini, Friends Oke, Molly Ini ada gagangnya Ini artinya Senjatanya pun dibikin Dan didesain sama si Kenny's work, Friends Oke Dan ini gak ringkih ya Jadi bahannya itu gak fragile Plastik itu pakai plastik Tempel, Friends Jadi kalian jangan membayangkan Plastik air mineral Enggak Ini plastiknya tempel, coy Nah Mainannya Kita lihat Dia sama Dibungkus pakai plastik putih juga Ya, nah Oh Wih Ternyata ada yang gocak-gocak Ini gue jadi agak kampung ya Nge-review Urban Toys, Friends Ternyata Yang gocak-gocak itu Es batunya dong Tuh Ya, kalau kalian perhatikan Karena dia itu kan Soft drink Konsepnya Jadi di roket Antariksa-nya pun Kalau kita perhatikan Dia ada es batu, Friends Dua di sebelah kanan Dua di sebelah kiri Gue gak tau ini bahannya apa Es batunya Tapi mungkin bahannya plastik juga sih Karena gue lihat ya Semuanya dari kapal Tangan, kaki, badan Dia itu semuanya bahannya plastik, Friends Oh, ternyata di badannya pun Dia ada es batunya, Coy Tuh Ya Tuh Tapi ini kayaknya bukan plastik deh Karena kalau plastik bunyinya beda apa sih Ya, ini kayak apa ya Kayak karet kali ya Tuh Keren ya Iya kan Jadi memang Diperlukan jiwa seni Jiwa art Untuk bisa meng-appreciate Ini mainan, Friends Ya, kalau jiwa seni Kurang Pasti akan kurang appreciate Ya Dan gue lagi belajar untuk menjiwai seni gue, Friends Lihat Dimulai dengan kepalanya Ini si Molly Anti-mainstream Tapi gue bisa simpulkan Kayaknya ini perempuan deh Kayaknya ya Karena bulu matanya yang lentik Oke Kemudian dia itu pakai helm astronot Ya, ini bisa dibuka Agak horor bunyinya Tapi memang Nggak letoy Ya Tuh Ini bisa dibuka Sehingga Muka simolinya Kita bisa kelihatan, Friends Oke, ini helmnya dibanen plastik Kalau mukanya Oh Mukanya Ini Bukan plastik, Friends Tapi lebih ke arah PVC kayaknya deh Dan dia kopong Jadi bunyinya nyaring Tuh Ya Cetnya bagus Smooth banget Matanya Dia ngelok ke dalam Tuh Oke Rapi banget Dia itu kayak pakai semacam blush on ya Jadi pipinya agak merah Dan Bibirnya manyun Cimoli Ya kan Memang kalau art itu kita Sebeg-selekannya Kalau art itu kita Nggak boleh terlalu mainstream gitu ya Kita bikin cewek itu Nggak boleh terlalu mainstream Beda Jadi urban Urban toys Sama Wibu itu beda Beda aliran Ya Kalau Wibu lebih Mengesampingkan Cewek guru yang cantik Dagunya lancip Putih Seksi Baheno Ya sugoi dekai Nah kalau urban toys Dia itu lebih ke Nyeni gitu ya Unik Sesuatu yang di luar Nah ini kayak si Molly Oke kemudian dia pakai baju Ya baju itu kayak baju astronot Seperti biasa Ada tulisnya space nya Dan dia itu kayak pakai tabung gitu kan Ke belakang tuh Ini ada kayak semacam Apa namanya ya Pipa untuk oksigen nya Sampai dia ada tabungnya Ini ada A B Gue nggak tau ini Angry guys In case of emergency Push button A Ini bisa di pencet nggak Nggak bisa B Bad guys In case of the emergency Push button B Ini nggak ada sih Ini nggak bisa di pencet-pencet Nggak bisa digerak-gerakin Nggak bisa Ya software kepalanya Dan tangannya nih Nah tangannya doang Yang bisa kita Gerak-gerakin Ya dia mentok sampai sini Nggak bisa 360 derajat Tangat sebelah sininya Nggak bisa juga friends Oke kepalanya bisa muter nggak Oh bisa friends Dia kepalanya Bisa muter Ya 360 derajat Kakinya Oh kakinya Pergelangan kakinya doang Yang bisa kita mainin friends Ya dan ini semuanya Full transparan Karena dia dari plastik Yang bening friends Ya jadi kita bisa ngeliat Dalamannya kayak apa tuh Ya transparan Oke dan Yang bisa kita mainin lagi Paling tadi senjatanya Bisa kita pasang Di tangannya sini Nah Udah Terkesan kayak mainan anak-anak Agak sih Tapi Itulah Urban Toy Friends Ya itulah Seni Yang bisa didikmati Oleh semua kalangan Jadi Ini si Molly Space ini ya Soft drink ini ya Collector Pasti suka Laki-laki Suka Cewe Bisa suka Anak-anak Bisa suka Orang tua pun bisa suka Ya itu salah satu kelebihan dari Urban Toys. Dia itu range usianya atau marketnya itu luas. Kecuali kaum menang-mending. Gak bisa. Karena harganya lumayan. 3,5 juta. Tapi ini sekali lagi ya, ini hasil karya dari Kenny's World. Yang harus kita apresiasi. Dia itu artis yang cukup terkenal di dunia. Desain-desainnya, karakter-karakter yang dia bikin itu udah mendunia. Makanya melahirkan sosok Urban Toys yang dengan harga 3,5 juta sih oke banget. Harus kita apresiasi, friends. Good. Ini racun baru. Dan sayang, kita gak dapet yang secret. Ini dapet yang Mojito. Ini racun baru sih. Satu kurang ya. Kayaknya harus dua atau tiga. 3,5 juta. Punya tiga aja 10 juta, friends. Pokoknya ini unik lah. Bisa kita taruh di kantor. Cocok. Di tempat tidur juga cocok. Yang pengen beli ini kalian bisa follow Popmart atau klik link yang ada di deskripsi. Itu aja gue, Fransan Jaya. Thank you so much. See you next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!